Saluran televisi Korea Selatan MBC memutuskan untuk menghapus peredaran film dokumenter Mendiang Suli yang telah ditayangkan sejak Kamis 10 September lalu. Hal ini dilakukan lantaran film dokumenter tersebut menuai banyak kontroversi terutama terhadap mantan kekasih Suli, rapper Choi Za. Diketahui setelah penayangannya, Choi Za banyak mendapatkan komentar kebencian pada akun media sosialnya karena dianggap sebagai penyebab kematian Suli. Film dokumenter yang dirilis dalam rangka memperingati satu tahun kematian Suli ini menceritakan tentang kisah perjuangan mantan anggota FX tersebut semasa mengikuti trainee untuk meniti karir menjadi idol K-pop. Namun hal yang membuat dokumenter ini menjadi kontroversi adalah kemunculan ibu kandung Mendiang Suli. Dalam dokumenter ini, ibu Suli mengaku bahwa dirinya tidak menyetujui hubungan putrinya dengan anggota Dynamic Duo tersebut dan mengatakan bahwa Choi Za lah penyebab putusnya hubungan ibu dan anak antara dirinya dan Suli. Akibat pengakuan ibu Suli tersebut, netizen pun menyalahkan Choi Za dan meninggalkan komentar kebencian pada akun Instagram miliknya. Kontroversi lain yang muncul setelah salah satu teman Suli mengkritik pengakuan ibu Suli dalam film dokumenter ini. Menurut penunturannya, apa yang diungkapkan oleh sang ibu tidaklah benar karena ibu dan kakak laki-laki Suli hanya memanfaatkan uang yang dihasilkan oleh penyanyi bernama asli Choi Jinri ini karena karirnya sebagai idol K-pop. Hal ini pun sontak membuat sang kakak geram dan mengecam teman Suli tersebut melalui postingan di akun media sosialnya. Sang kakak membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa teman sang adik hanya ingin mencari perhatian. Namun pada Senin 14 September lalu, kakak Suli mengunggah permintaan maaf pada akun Instagramnya dan mengatakan bahwa Suli dan keluarganya telah lama putus kontak. Atas banyaknya kontroversi yang bermunculan, produser dari acara MBC Dokuplex ini yang menayangkan film dokumenter Suli, Lee Hyun-mo memutuskan untuk menghapus penayangan dokumenter ini baik pada saluran televisi maupun saluran Youtube milik MBC. Hal tersebut ia lakukan karena dirinya merasa bertanggung jawab atas semua kontroversi yang bermunculan tersebut. Dengan ini, Lee Hyun-mo mengharapkan bahwa tidak ada lagi yang menyalahkan Choi Zha atas kematian mantan kekasihnya tersebut. Terima kasih telah menonton!